Intro Kembali di presisi utama pemirsa Kapolda Kepulauan Riau Ejen Polian Fitri Halimansyah melakukan pelaktakan batu pertama pembangunan rumah susun Ditpol Airut Polda Kepri di Mako Ditpol Airut Polda Kepulauan Riau pada Jumat pagi Peletakan batu tersebut sebagai tanda dimulainya pembangunan rumah susun Ditpol Airut Polda Kepulauan Riau Rumah susun akan dibangun dua lantai dengan luas bangunan 840 meter persegi yang berjumlah 16 kamar Rumah susun merupakan fasilitas bagi personil Ditpol Airut Polda Kepri yang tinggal di luar Kepulauan Riau Kegiatan peletakan batu langsung dipimpin oleh Kapolda Kepri Ejen Polian Fitri Halimansyah beserta pejabat utama Polda Kepri dan sejumlah toko masyarakat Kepulauan Riau Beralik informasi lainnya, Pemirsa Polres Kutai Kartanegara mengikuti rangkaian Supervisi Biro Provos Div Propampori di Ruang Serbaguna Polres Kutai Kartanegara pada Kamis Siang Kedatangan tim Supervisi langsung disambut oleh Waka Polres Kutai Kartanegara Kompol Muhammad Aldi Harja Satya bersama pejabat utama lainnya Sedangkan tim Supervisi yang hadir ialah Ketua Tim Supervisi Kombes Rahmat Budi Handoko Kompol Widi Andika Dharma AKP Bambang Soeharo dan Briptu Hairul Anwar Kegiatan Supervisi tersebut bertujuan untuk memastikan disiplin dan kinerja anggota Polri sesuai dengan aturan yang berlaku Selain itu, dalam kesempatan ini Tim Supervisi Kombes Rahmat Budi Handoko menyebut peran provos tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang bermasalah namun juga memberikan saran agar kesalahan tidak terulang kembali Pemirsa Polres Bontang menggelar Kapolres Cup Race sebagai rangkaian kegiatan hut bayangkara ke-78 tahun 2024 Ajang balap motor merupakan upaya pembinaan dan edukasi kepada generasi muda khususnya pecinta uji adrenalin dalam ajang balap motor yang disambut antusias oleh berbagai pihak dan berikut informasi selengkapnya Gagasan Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing menggelar Kapolres Cup Race sebagai rangkaian kegiatan hut bayangkara ke-78 tahun 2024 merupakan upaya pembinaan dan edukasi untuk generasi muda sebanyak 150 pembalap dengan 30 tim dari berbagai kota di Kalimantan Timur turut serta meramaikan perhelatan ajang balap motor yang digelar oleh Polres Bontang terdapat 4 kelas kategori kelas utama dan 19 kelas kategori kelas tambahan yang berlaga dalam ajang balap tersebut tidak hanya pria yang berpartisipasi dalam ajang balap motor yang digelar oleh Polres Bontang namun pembalap wanita di kelas 131 cc metik dan kelas GP mini yang dipacu pembalap usia 12 tahun pun turut bergabung 2K Polres Bontang Kompol Faisal Risa mengatakan ajang balap motor ini dapat memberikan hal positif bagi anak muda tidak hanya keberanian namun ketahanan mental dan fisik diharapkan bakat-bakat peserta kejepot sekaligus menjadi hiburan masyarakat dengan tujuan dari acaranya adalah meningkatkan prestasi dalam bidang balap motor khususnya serta dapat mampu minat dan bakat dengan semudah yang gemat dalam balap motor hadirin dalam bidang balap motor yang saya hormati mengingat pesanan masyarakat tentang lorak dan menantang ini diharapkan event seperti ini terus dapat berkesinambungan dengan tujuan mencari bidik-bibik ladder yang andal untuk dapat berkompetisi pada event-event yang lebih tinggi tingkatannya Kapolres Kapres merupakan bentuk kolaborasi antara pengurus ikatan motor Indonesia Kalimantan Timur dan pemerintah kota Bontang yang sukses menggelar event ini dengan zero excitement dari Humas Polres Bontang melaporkan untuk Polari TV Beralik informasi lainnya Kapolres Tabarulang Kombespol Nugroho Tri Nuryanto menggelar Jumat Curhat untuk berdiskusi secara langsung bersama warga terkait keamanan di wilayah setempat Kegiatan Jumat Curhat dilakukan di Fasum Kelurahan Seraya pada Jumat pagi Berdiskusi santai didampingi bersama dengan Kapolsek Batu Ampar Kompol Dwi Hatmoko Wiro Seno beserta tokoh masyarakat setempat langsung menanggapi dan tindak lanjuti keluhan dan saran masyarakat di Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar, Batam Kapolres Tabarulang Kombespol Nugroho Tri Nuryanto mengatakan Kegiatan Jumat Curhat ini untuk mempererat silaturahmi antara pihak kepolisian dan masyarakat guna menjaga keamanan bersama di wilayah setempat yang kita jabarkan yang kita laksanakan kita tidak lanjuti perusahaan-perusahaan dan bosen-bosen untuk melaksanakan kegiatan ini jadi tadi ada berapa apa saya saran masukkan atau tuan dari masyarakat setempat yang terutama masalah kemarin penerbitan di Tenggi Seribu ya itu sudah berjalan dengan aman kondusif termasuk apa anak-anak kita ya anak-anak sekolah kita itu diajarkan menurut Pancasila ya untuk mereka anak-anak kita untuk bisa menghormati orang tua ya guru ya di sekolah sementara itu saat Polo Airud bersama Sidokos Polres Kebumen melakukan pemeriksaan kesehatan berlayar bagi para nelayan di TPI Karangdur Kebumen pada Kamis pagi Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kasih Humas AKP Heru Sanyoto mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan para nelayan sehingga lebih maksimal ketika sedang bekerja mencari ikan di laut pemeriksaan kesehatan yang dilakukan berupa pemeriksaan dasar yakni tensi tekanan darah hingga kolesterol pengecekan kesehatan terhadap para nelayan yang mana kesehatan tersebut kami pengecekan dari kolesterol tensi serta gula darah sudah tujuannya agar rekan-rekan nelayan betul bisa tak antisipasi terkait kesehatan juga jangan sampai kesehatan nelayan mencari bisa mencarikan tergabung para kesehatan dalam kesempatan yang sama Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Kebumen Bejo Triyono mengapresiasi atas pemeriksaan kesehatan gratis untuk para nelayan di Kabupaten Kebumen yang menyebut pemeriksaan kesehatan tersebut dapat mengantisipasi dan menjaga kesehatan para nelayan Pemerintah melalui Polres Kebumen yang sudah melaksanakan cek kesehatan terhadap anggota kita bahkan secara luas pasaran kami di Kabupaten Kebumen khususnya terkait dengan ini saya mendukung sekali dan harapannya agar cek berkelanjutan ini harus bisa berkilip mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan kesehatan kepada nelayan bahkan kepada masyarakat secara Ia menyebut terdapat 3.000 nelayan yang telah terdata di Kabupaten Kebumen 110 nelayan dan warga sekitar TPI yang mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar di TPI Karangduhur pada hari ini dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV Pemeriksa Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Suprianto menyambut kedatangan Kapolda Kaltim Irjenpol Nanang Afianto dan Wakapolda Kaltim Brigjenpol Jati Wiyoto Abdi dalam kunjungan kerja meninjau rusun Polri yang terletak di wilayah Ibu Kota Nusantara Kapolres PPU AKBP Suprianto bersama Kapolda dan Wakapolda Kaltim kemudian melakukan peninjauan ke rusun Polri fasilitas penting yang nantinya menjadi tempat tinggal dan berbagai kegiatan bagi anggota kepolisian Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi rusun Polri yang memadai dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan juga memastikan berbagai upaya pemeliharaan dan meningkatkan fasilitas guna mendukung kesejahteraan anggota kepolisian yang akan bertugas di IKN Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kaltim untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang layak bagi anggota kepolisian terutama di wilayah strategis seperti Ibu Kota Nusantara Pemirsa kami akan segera kembali usai jidah berikut ini Terima kasih